Baiklah pada media kelompokan ini kami menggunakan KD 3.6 dan juga 4.6 Yang KD 3.6 adalah mendeskripsikan Bank Sentral sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia Dengan indikator menjelaskan pengertian bank, tujuan, fungsi, tugas dan kerenang Bank Sentral Yang kedua menjelaskan pengertian sistem pembayaran Yang ketiga menjelaskan peran Bank Sentral di Indonesia Yang keempat menjelaskan penyelenggaraan sistem pembayaran yang kena oleh Bank Sentral Jadi itu tadi tetap beradik Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Jadi disini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan kami bahas Nah saya akan menjelaskan mengenai Bank Sentral Pengertian Bank Sentral itu sendiri yalah lembaga keuangan atau instansi Dan satu pemerintahan yang bertanggung jawab atas kestabilan, kebijakan, kebijakan, dan kebijakan perekonomian yang terjadi di Indonesia saat ini Terus yang dari suatu lembaga itu pasti memiliki tugas, tujuan, fungsi, dan pembenang Nah disini saya akan membahas mengenai tujuan dan fungsi terlebih dahulu Jadi tujuan dan fungsinya itu ada dua Yang pertama itu menciptakan dan menjaga kestabilan nilai mata uang Republik Indonesia Dan hal ini bisa kita lihat dari nilai tukar mata uang rupiah ke nilai mata uang masing Nah yang kedua itu menciptakan dan menjaga kestabilan harga-harga barang dan jasa Dan ini bisa kita lihat dari laju inflasi di Indonesia Yang pertama itu membuat dan melaksanakan kebijakan moneter Nah disini kebijakan moneter itu dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang berada di kalangan masyarakat Nah biar jumlah mata uang yang berada itu bisa stabil Serta bisa menjaga kelancaran sistem pembayaran Baik tunai maupun non tunai Dan yang ketiga itu mengatur dan mengawasi bank sentral Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Dan yang selanjutnya itu ialah kewenangan dari bank sentral tersebut Nah kewenangan dari bank sentral tersebut ada dua Yang pertama itu kewenangan dalam mengatur sistem pembayaran Dan yang kedua itu ialah kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di perbankan Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari-saudari dekat ini Nah tadi kan dijelaskan pada materi yang kami akan bahas mengenai tentang bank sentral dan sistem pembayarannya Nah saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayarannya Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu Arti dari sistem pembayaran Sistem pembayaran yaitu semua sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya Atau dengan kata lain bagaimana cara untuk melakukan sistem pembayaran Nah dalam sistem pembayaran itu ada Ada dua Ada dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai Nah sistem pembayaran tunai itu merupakan seperti uang atau dapat bertugas seperti barang-barang Nah sistem pembayaran non-tunai itulah seperti ATM Cek, gila-gila, dan lain sebagainya Namun sebelum lanjut ke materi Kami akan membahas mengenai uang, sejarah uang Namun sebelum adanya cek transaksi seperti diaman modern sekarang ini Dulu sistem pembayaran dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah sistem pembayaran Jadi dimana sistem pembayaran itu adalah suatu transaksi tukar penukar Misalnya aku punya beras dan Allah punya ikan Jadi disitu ada sistem tukar penukarnya Jadi sistem pembayaran itu adalah pembayaran penukar beras dengan ikan Nah sekarang setelah pergantian jaman, pergantian takut Masyarakat di Indonesia itu pemerintahnya itu semakin bertumpang Maka dilakukannya lagi keubahan sistem pembayaran Nah sekarang itu adalah sistem pembayaran yaitu sistem pembayaran non-tunai Sistem pembayaran non-tunai dan non-tunai Dan dimana sistem pembayaran tunai tadi itu? Yaitu itulah barter dan pergantian lagi diciptakannya lagi uang Yaitu macam-macam uang seperti uang logam Menjadi uang kertas dan uang kertas yang dipergolori semakin berbaru lagi Nah yaitu baru ada lagi sistem pembayaran non-tunai Dimana sistem pembayaran non-tunai ini? Yaitu ciptangannya itu seperti cek, ATM, binan jiru, takusunan dan lain sebagainya Jadi itulah sedikit pembahasan materi dari kompetensi dasar yang kami enak bahas di media lagi Selanjutnya akan menjelaskan tentang media yang akan dijelaskan oleh Dina dan Pak Dina Jadi ini kami akan menjelaskan media Media kami ini diberi nama book atau book of money Karena disini semua yang kami sajikan di dalam sini adalah Menjelaskan tentang uang Menjelaskan tentang uang yang berhubungan dengan uang Baiklah yang pertama adalah nama kelompok kami disini Baiklah yang pertama adalah KD Kami bikin disini adalah bentuk pop up yaitu pop up book Disini menjelaskan yang pertama adalah menjelaskan KD Indikator dasar dan hubungan materi yang akan kami jelaskan Baiklah untuk ini lembaran yang kedua Ini menjelaskan tentang bank sentral Dimana disini ada tugas dan wewenang bank sentral Nah disini kami membuat tugas wewenang bank sentral Dengan menggunakan karton dan beberapa untuk ditarik atau dinamakan dengan slide up Slide up Tugas dan tujuan bank sentral Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Dan untuk di lembar selanjutnya itu ada Sejarah uang Dimana tadi untuk materinya telah dijelaskan oleh saudara ringkat ini Yang tadi katanya itu zaman dahulu sebelum adanya uang Itu adanya Mengenai yang namanya barter Dimana ini ada terdapat dua orang atau lebih yang saling bertukar barang Seperti disini media yang kami buat yaitu Antara dua orang yang sedang bertukar Yang di sebelah kiri itu Orang yang membawa beberapa sayur Dan yang di sebelah kanan itu ada orang yang membawa beberapa beras Jadi disini mereka saling bertukaran Dan seiring berkembangnya zaman Yang namanya barter itu sudah mulai Menhilang dan diganti dengan Adanya kertas Adanya uang Uang kertas Dan ini beberapa contoh uang kertas Pada zaman Pada tahun 1968 Yang disini pada tahun Ini 1945 Ini 1998 Dan untuk slide selanjutnya Tempat selanjutnya Itu kami akan menceritakan tentang alat pembayaran non tunai Atau disini Atau disini kami gambarkan dengan APM Billion Biro dan Cek Nah disini kan alat pembayaran non tunai Jadi alat pembayaran non tunai disini Bisa lewat transfer debit atau kredit Jadi ini bisa menggunakan APM Cek atau billion Atau disini kami akan menceritakan tentang alat pembayaran non tunai disini Jadi tadi penjelasan tentang media Selanjutnya tentang alat pembayaran Dan anak-anak pembuatan dari media Dan pembayaran Sekalian tetap menjelaskan dari perincian dana untuk membuat media ini Pada lupa Terima kasih Spidol warna Lembok Stik kayu Double tip Gunting Penghapus Pensil Dan penggarin Kemudian Kemudian langkah-langkah pembuatan Di pertama itu pembuatan album Jadi yang pertama Siapkan kertas tadi yang sebal Lalu dibagi menjadi dua bagian Lalu dibutin Kemudian Kemudian selain gunting Sampung Lampu yang depan tadi Memgunakan kertas Kertas Astirogradasi Selanjutnya Untuk setiap halaman itu Ukur Ukur Kertas tadi tipis Menjadi dua bagian Sama besar Dan kemudian Disampurkan dengan Sampungan kubi Kemudian Kemudian dalam Pembuatan gambar itu Pertama Siapkan bahan Dan alat Menggambar Selanjutnya Siapkan gambar Atau cari gambar Yang sesuai dengan Materi yang akan disampaikan Lalu gambar Gambaran itu Ke atas Kertas kontrol Yang disediakan tadi Lalu Setelah itu Diwarnai Sampai Yang tak pakai Itu digunting Sesuai pola Tapi melebihi Bagian bawah Agar bisa ditempel Di lembaran kertas Selanjutnya Dana Dananya itu Seperti disebutkan oleh Saudari Sampai Ada Kertas badi Dan kembang Itu kami butuhkan Cuma satu kuat Harga satu kuatnya Itu 10.000 Kemudian Kertas padi tipis Kami butuhkan Tiga kuat Satu kuat itu Rp8.000 Dikali tiga Menjadi Rp24.000 Kemudian Kertas asur Radasi Itu kami butuhkan 22 Satu kuatnya Itu Rp6.000 Jadi Rp28.000 Kemudian Serta Katon Warna Putih Dicamper Sama Kertas Warna Pink Itu Harga Satu kuatnya Rp2.000 Dikali Rp6.000 Rp12.000 Kemudian Serta Kortrol Ada Tiga kuat Harga Satu kuatnya Itu Rp1.000 Dikali Tiga belas Jadi Rp13.000 Kemudian Tiga kuatnya Yang kecil Itu Satu kuat Harga Satu kuatnya Rp4.500 Kemudian Kertas origami Satu sen Harganya Rp9.000 Terus Sampul Klasik Rp2.000 Harga Satu kuatnya Rp2.000 Jadi Rp4.000 Kemudian Spilor warna Satu sen Itu Rp15.000 Kemudian Dableting Satu kuat Akhirnya Rp30.000 Kemudian Beri fotonya Kami menutupi Dana Rp11.000 Jadi Sumpul Total itu Ada Rp13.000 Rp13.500 Jadi Kalau dibayar Rp9.000 Itu Kami Sopongan Kompiskan Rp12.000 Rp500.000 Namanya Berbeda 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 Yang memudahkan kita Untuk menjelaskan Materi yang Akan kami sampaikan Terus Biaya yang membutuhkan Tidak terlalu besar Yang saya patahkan tadi Membutuhkan dana Kita Rp113.500 Kemudian Yang pasti Ini kan Membutuhkan Buku Jadi Setiap Lembaran Yang Membutuhkan Berbeda Rp100.000 Di dalamnya Kemudian Tidak Membutuhkan Waktu yang Terlalu lama Jadi Membuatan Sopongan Ini Kami Membutuhkan 5 hari Kemudian Dapat Membukan Imajinasi Peserta Ini Jadi Kita Membuka Lembaran Lembaran Itu Maka Kita Langsung Berbayang Pada Objek Yang Kita Lihat Pada Pop Tersebut Nah Kekurangan Ini Kami Merasa Kesulitan Saat Tidak Bisa Menggambar Secara Krici Jadi Bisa Dilihat Dari Satu Sisi Kemudian Kusususususua itu Bagi Gambar Yang Kecil Kecil Itu Kan Tidak Tidak Bisa Untuk Dipopakkan Jadi Kami Itu Sulit Untuk Membagi Mengantur Tempatnya Kemudian Kurang Berwarna Dalam Objek Di Sini Kalian Tihat Sendiri Tadi Banyak Warna Putih Di Pop Kami Karena Kami Kurang Memperhatikan Dalam Pemilihan Warna Sudah Saya Rasa Ini Saja Terima kasih El Telah Terima Video Selanjutnya kami akan membuka sesi nanti jawab Mereutsi Terima kasih.